Tapi kalau yang namanya bakar kembang api segala macam paling tidak itu kan terganggu juga ya sedikit banyak orang-orang Begitu tengah malam bunyi dentam dentum kaget ya kan Juga itu mubazir sesungguhnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa MJBJTV Jumpa lagi kita pada dialog Jum'at edisi yang kelima Di awal tahun Masehi 2021 Tepatnya pada hari Jum'at penghulu segala hari Semoga di tahun ini Allah berikan kebaikan-kebaikan untuk kita semua Amin ya Rabbil Alamin Baik para pemirsa Kali ini saya didampingi oleh narasumber kita Sebagai khotib Jum'at siang ini Yaitu yang terhormat Ustadz Dr. H.M. Ali Hanafiah Selian SHMH Baik Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ya ada beberapa pertanyaan yang perlu kami sampaikan pada dialog Jum'at kali ini Walaupun tadi di Jum'at sempat disampaikan Mungkin secara singkat aja Yang pertama pertanyaannya ialah Bagaimana memaknai tahun baru 2021 Dengan Tafakur dan Tazakur Secara singkat aja Ustadz Baik, makasih Bismillahirrahmanirrahim Ya Memaknai tahun baru dengan Tafakur dan Tazakur Ini kan memang anjuran agama sebenarnya Artinya ketika pergantian tahun dari 2020 ke 2021 Selama ini di masyarakat kita kan berbagi bentuk cara ketika Pergantian tahun itu terjadi Apakah di masjid, mushalat, di rumah atau di mana saja Mereka membuat acara-acara khusus ketika pergantian tahun itu Memang selama ini lebih banyak sifatnya Ya keduniaan-keduniaan sifatnya ya Nah agama menyuruh kita Sesungguhnya ketika terjadi pergantian ini Ada sesuatu yang punya nilai Jadi tidak hanya sekedar rutinitas Tapi juga punya makna dalam perspektif Islam Maka penting harus dimaknai dengan cara Tafakur dan Tazakur Tafakur itu artinya berfikir Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT Harus muncul kesadaran bahwa kita itu diciptakan oleh Allah Bukan sekedar diciptakan tapi punya tugas sebagai khalifah di permukaan bumi ini Nah kemudian disamping itu harus punya kesadaran Satu saat karena kita diberikan amanah untuk mengolah alam semesta ini Kemudian diberikan amanah menjaga diri, menjaga keluarga Satu saat Allah akan minta bertanggung jawaban Nah inilah maknanya Tafakur itu berfikir Nah kemudian yang kedua Tazakur Tazakur itu mengingat Artinya lebih jauh dari itu Setelah level Tafakur kemudian Tazakur itu Artinya orientasinya itu kalau Tazakur itu memang sudah ke akhirat Seperti di dalam Quran itu Allah ingatkan Ya iha alladzina amanu taqullah Wal tanzur nafsu ma qaddamat liqat Wa taqullah Itu kan punya makna memang Anjuran dari Allah SWT Kepada orang-orang yang beriman itu Agar senantiasa bertakwa Itu konteksnya dulu ya Kira-kira seperti itu Baik baik terima kasih Sat Secara bahasa tadi sudah jelas ya Tafakur adalah berfikir Kemudian Tafakur adalah mengingat Mengingat Baik untuk yang pertanyaan yang kedua Bagaimana kita menyikapi saudara muslim Atau saudara-saudara muslim kita Biasanya di pergantian tahun ini Di malam pergantian tahun Kadang melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat Bahkan bisa dibilang tidak bermanfaat ya Misalkan melakukan kegiatan berpesta Kemudian membakar kembang api Meniup terompet dan sebagainya Bagaimana menyikapinya Ustaz? Ya Anjuran agama kita Yang paling Arif dan bijak itu Ketika pergantian tahun itu Memang introspeksi ya Mohasabah Melakukan introspeksi Kemudian Mengingat Apa-apa yang sudah kita lakukan Kemudian juga harus punya persiapan ini ke depan seperti apa Nah itu sebenarnya kalau orang arif dan bijak Ketika ada peringatan-peringatan menjelang pergantian tahun Nah ada teman kita Ada keluarga kita yang melaksanakan acara-acara seperti itu Ya secara solidaritas kemanusiaan Selama acara-acara itu tidak menyimpang Kalau umpamanya Diundang makan Kemudian acara itu juga silaturrahmi Apalagi umpamanya Ada siraman-siraman keagamaan Walaupun di rumah Di RT, di RW Cuman kemudian ada gelar-gelar doa Itu bagus-bagus saja baik Tapi kalau yang namanya bakar kembang api segala macam Paling tidak itu kan terganggu juga ya Sedikit banyak orang-orang Begitu tengah malam bunyi dentam-dentum Kaget ya kan Juga itu mubazir sesungguhnya kan Membeli trompet Kemudian membeli Apa namanya Kembang api Itu kan menghambur-hamburkan secara materi kan Uang itu Padahal perbuatan seperti itu Mubazir yang dilarang oleh Allah SWT Jadi intinya Secara solidaritas kemanusiaan Sah dan boleh-boleh serta baik-baik saja Selama itu kegiatannya positif ya Tidak mengganggu masyarakat yang lain Baik Kami rasa cukup untuk pertanyaan Dialog Jumat kali ini Mudah-mudahan kita bisa berkembang kembali Pada edisi yang ke-6 Insya Allah pada Jumat yang akan datang Demikian yang bisa kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh